Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton 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 Itu menurut saya tetap Ujung-ujungnya adalah mentalitas Bangsa kita belum siap Sebenarnya belum siap Tadi mungkin Saksikan sampai selesai Agar Anda tidak gagal paham Karena kehidupan yang mentoni sedikit Pemasukan kerja sedikit Iya bener-bener nah iya itu gua rasa kerjaannya dia tuh durahman 15 menit durasi durasi anaknya bapak durahman itu kalau di nonton dikitkan ya iya pasti gitu ada juga yang kesitu kalau yang ada yang berbeda Hai saya lihat nih tanggung Hai makin kemari walaupun sudah apa ya ini sekarang paling ngomong-ngomong kayak orang ngomong-ngomong sampai seminggu tuh album nah itu saya lihat makin kemarin makin bijak apakah sih warga negara ini nanti desa negara ini akan semakin dewasa atau semakin bijak atau untuk mengajak sononya gimana biasanya proses itu kayak gini kayak orang misalkan baru punya motor misalkan kan paling gatelnya dua satu masuk asesoris yang banyak kalau enggak bawahnya kenceng-kenceng tapi kalau udah lama banget punya motor dia kadang-kadang ingin menikmati bagaimana cara naik motor yang tertib ya kan ya bener aja gua mau pelan aja yang penting lihat matahari enak kalau pagi ya JJS enak hilang tuh ngebutnya karena masanya sudah dilalui mungkin sekarang juga orang-orang kita dalam proses itu mendapatkan sesuatu yang baru mainan baru gua ngaco segala macam belum terkena mungkin lama-lama lagi mikir iya juga sebenarnya kalau kayak misalkan ngomong sosial media sosial media itu kan gitu kalau mau kita pakai jahat itu sangat jahat kalau kita mau gunakan untuk hal baik itu sangat baik juga bisa bisa dimanfaatkan tukar baik kayak pisau Iya misalkan tergantung Iya gitu kan kayak gitu dia motong sayuran jadi gaduh-gaduh ya iya bener kalau pakai nusuk orang nah jadi korban contoh kayak gitu jadi tergantung kita menggunakannya kayak apa Nah kita harus bijak dalam menggunakan itu nah ke bangsa kita ini mungkin proses karena sesuatu yang masih baru jadi wau furianya kayak apa gitu nah tapi saya yakin lama-lama akan berubah satu mungkin bisa jenuh lama-lama udah ngurangin ya kan jam jam terbangnya udah ngurangin lama-lama hanya perlu bicara kalau yang baik-baik saja kalau enggak tapi kalau sampai enggak gitu memang harus di diajarin diajarin untuk tertib atau kadang-kadang harus dipaksa untuk tertib Hai ada kan undang-undang IT ya misalkan gini jadi ah contoh menertiban jadi orang yang kerjaannya cuma bikin hoax doang tutup aja termasuk kalau dia bikin aku-aku nama akun lainnya pun selama emailnya masih itu bisa dibuat pada habis itu kan upaya-upaya sebenarnya untuk penertiban tapi juga pemerintah itu kan mimpin bukan cuma memanage keuangan rakyat melakukan pembangunan infrastruktur pendidikan rakyat politik bukan tapi juga membuat rakyat menjadi cerdas kali itu yang penting gitu loh nah kalau pemerintah sehebat apapun bikin jembatan sehebat apapun dia bikin anu kalau rakyat itu tidak dicerdaskan maka pemerintah itu menurut saya buruk gagal bukan hanya membuat jembatan Oh iya pakai jangan pakai lu lu lagi jembatun jembatun jadi memang harus dari kita meng contoh gini pendidikan dari awal terpengaruh banget saya nih almarhum ayah saya dulu kalau dia nyetir bawa mobil saya duduk di sebelah Bapak tuh udah masuk ke dalam kompleks gini loh iya di sebelah di sebelah bapak 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 saya tuh tengah malam nih sepi udah nggak ada pengendara lain sepi di jalan terus nggak ada polisi lampu merah dia berhenti Hai saya tanya Pak ngapain berhenti nggak ada siapa-siapa langsung aja jalan Oh ini bukan soal ada orang atau tidak ini aturan bahwa lampu merah itu harus berhenti nanti begitu kuning siap-siap jalan hijau baru jalan kan gitu nah begitu sampai kekomplek perumahan udah nggak ada orang juga jam 1 jam 2 pagi ya kan dia mau belok di pasang sen gua bilang sen buat siapa di belakang ada motor bukan soal ada siapa-siapa lampu sen itu digunakan pada saat kita mau belok nah itu sampai sekarang kesan tertanam saya nggak pernah ngelanggar lalu lintas sampai sekarang tengah malam sekalipun cuma sekarang bedanya selingat-selingat karena banyak-banyak begal kan gitu tapi berhenti nggak pernah merobos gitu jadi nah andai kan bangsa kita ini dari dulu dari awal diajarin soal tata tertibi yang baik oleh ibunya oleh pemerintahnya juga ya pasti gitu cuma susah jadi artinya karena dibiasakan terus-menerus di jejelin seperti itu akhirnya akan nempel mungkin bangsa kita juga harus terus-menerus diingetin terus-menerus diingetin mudah-mudahan bisa berubah mudah-mudahan ya gitu meskipun intinya memang kembali ke orangnya orang yang langsung kalau yang nggak mau ya memang susah kan ada orang yang memang kalau gini kalau kita ngomong pakai perihal agama gua mungkin gini orang yang hatinya sudah membatu sudah mati itu susah dinasihatin dia akan ngelawan terus gitu beda dengan yang cair yang cair Oh iya puasa tuh nggak boleh batal ya kalau batal gue mesti gantian Oh gua kalau punya duit itu masih bayar Jakarta yang matain faksudako tapi udah mati hatinya enggak bisa ah beli amat duit-duit gua udah tertutup udah susah kayak gitu ya mungkin ya ngapain ngurusin gua kan gua ngapain gua nggak ngajak lu nggak minta antar juga gitu kalau mau lu ntar jemput sore-sore gua jalan-jalan keluar gitu ya artinya kalau pertanyaan tadi intinya menurut saya ya mungkin bangsa kita memang tidak semua tapi mungkin sebagian besar masih belum siap menghadapi era ini ya kan ada ya bukan pembawaan maksudnya dia belum belum paham banget Iya belum paham banget menggunakan menggunakan ini kan kayak sekarang bisa gini teman saya bilang gini Kang bangsa kita nih kayaknya baru beli saya beli motor kredit atau lunas baru bisa beli motor Kenapa baru bisa beli ya baru bisa beli karena pakai motor jalanan kan belum bisa jalurnya harus dimana makanya suka ada sen kanan belok kiri itu artinya kan belum bisa pakai motor tapi udah bisa beli motor nah sosial media juga mungkin gitu meng Makanya bikin orang jadi baperan baca status orang ngerasa kesindir iya kan padahal bukan bukan kita ngomong sama komen misalkan eh utang bayar lu dia punya utang sama orang lu jangan nulis jangan nulis di status dong nulis bikin kok siapa enggak nanggih lu gimana aja itu kan baper banyak yang gitu atau misalkan tiba-tiba eh kita punya pacar nih jaman pacaran terus tiba-tiba nulis misalkan eh apa hampa gitu kan bisa gitu emang gua nggak cukup buat lu kok ngomong hampa kalau gua selalu ada misalkan nah itu baper susah memang dan itu sekarang budaya baper itu dimana-mana Indonesia lagi baper bangsa yang lagi baper-baperan tapi urusan begitu jadi eh tadi tidak bisa sendiriannya kangen nggak bisa sendirian tadi kan bilang pemerintah nggak bisa nggak bisa harus semua-semua harus bareng kan gini warga iya kalau gitu ayo kita bebasin negara kita dari sampah yang tidak bermanfaat misalkan gitu supaya dia ulang pemerintah doang ngomong nggak kan bisa terus rakyat dong nggak bisa juga karena fasilitas kebijakan ada di pemerintah jadi harus bareng nah sekarang kalau bangsa ini mau diperbaiki menurut saya ada ini ada sebuah kesepakatan kepesamaan tekat rakyatnya pengen baik pemerintahnya juga memberi contoh yang baik terus memberikan atau apa apa jalan atau masukan-masukan yang baik itu baru bisa kalau enggak sendiri-sendiri nggak bisa dan ada lagi swasta pemerintah masyarakat dan swasta nah kadang-kadang ini pemerintah yuk beresin taman yuk kata rakyat ayo yuk kata swasta ini gua mau bangun disitu tanah-tanah gua bisa juga Iya jadi kalau menurut bahasa Mang Apip tuh seluruh stakeholder harus-harus-harus-harus bergerak semua harus bergerak semua harus bergerak tidak bisa masyarakat itu bisa masyarakat swasta juga harus ikut harus semua adik ini karena orang yang bilang dimana bumi tibijak disitu langit dijunjung ya kan hati semua orang yang berada Indonesia ik siapapun itu mau orang Cina mau orang Batak mau orang apa Turki orang pokoknya semua yang Indonesia dia bertanggung jawab atas kondisi Indonesia itu yang benar menurut saya gitu loh ah gua kan bukan peribumi enggak gitu ya kan yang non-peribumi yang baik dia akan merasa bahwa ini adalah tanah air saya sekarang gitu menurut saya begitu loh Mangkoming tinggal di Hongkong 20 tahun terus ada apa-apa di Hongkong macam-macam aja kan nggak mungkin ikut baik benerin dong pasti ya karena gua tinggal di Hongkong itu yang benar merasa gitu gimana bumi di Jakarta di disitu langit di dicunggung gitu itu nama-nama aslinya mungkin Junaidi hahaha jenjung terbahasa Batak berdiri ya kalau masih hati saya enggak lupa nanti saya buka kamus besok 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 kita wasapan besok Junjung apa gitu Junjung kalau ada lagi kapal laut Jum buat bayar Jumoh ada menjungi Jumoh ada lagi umpamanya saya udah enggak temen lagi ame kandur hehehehehe terima kasih banyak jadi semuanya kita harus bersama-sama bersama semua selesaikan bersama-sama lebih mudah lebih gampang tapi niatnya harus sama visinya harus sama Insya Allah kita akan membaiki amin terima kasih kita tunggu aja mudah-mudahan Indonesia lebih baik amin ya makasih kita keluar bersama-sama